Kenapa mereka cerai? Karena tidak mau saling menyakiti Semakin jauh, tapi ya kalau memang ini keputusan yang terbaik Sekali lagi yang paling penting adalah komunikasi mereka Sampai dengan sekarang masih terus lancar Semua demi GMP Betul, itu adalah Goalsnya mereka, gimana juga jangan sampai Buah hatinya kekurangan kasih sayang Dan mereka ternyata sudah mewujudkannya Dan sudah memberikan yang terbaik Juga buat buah hati Dan supaya yaudahlah, siapa tau bisa seperti ini Terus dari hubungan yang baik, komunikasi yang baik Ya kita ke depannya Serahkan nanti aja seperti apa Dan ini ngomongin soal komunikasi Sepertinya dari awal juga ada miscommunication Antara Cita-Cita Tata dengan music directornya Kemarin sempat manggung Akan manggung di salah satu acara Tapi memang Cita-Cita Tata tidak terima Karena dia merasa dikata-katanya dengan kata-kata yang tidak pantas Tapi kalau Cita-Cita Tata bilang Sudah berdamai, sudah tidak ada masalah Tapi netizen masih menggoda dan mempermasalahkan Ya udah, gak usah diungkit-ungkit lagi Yang penting mereka sudah damai Yang gak sih, sudah move on Masa yang netizen gak move on Karena kita juga ada nih yang gak bikin move on Wah, kalau gitu kemirsa juga Jangan sampai move on ya Karena kita juga akan memberikan informasi-informasi lainnya Untuk Anda, jangan kemana Mana tetap Ci, Insta Today Kalau sekarang-sekarang aja gimana Aku udah gak sabar Sekarang aja Penantian panjang Sandi Aulia untuk memomong buah hati akhirnya akan terwujud Pasalnya sejak menikah dengan David Herbowa sejak tahun 2011 Sandi dikaruniai anak pertama Kebahagiaan demi kebahagiaan menyelimuti pasangan tersebut Tak ingin melewati perkembangan si jabang bayi Sandi rutin untuk selalu melakukan check-up terhadap bayinya tersebut Baru-baru ini ia mengunggah foto USG anaknya tersebut pada laman Instagram pribadinya Penampakan wajah anak dari Sandi itu pun sudah mulai terlihat Yang menjadi sorotan ialah bagian hidungnya tampak begitu mancung Seperti sang ibunda Ditambah lagi dengan sebuah keterangan manis Yang seolah memperlihatkan Sandi tak sabar menanti kelahiran buah hatinya di dunia Cita-cita atas sempat membuat heboh warganet beberapa waktu lalu Karena pelantun Goyang Domang itu mengalami persetruan dengan salah satu pengarah musik Yusuf Obelet Akan tetapi ternyata persetruan keduanya telah menemukan titik damai Lantaran unggahan perdebatan yang sempat cita-cita tak unggah Kini sudah dihapus dari laman Instagram pribadinya Terlebih dirinya juga telah mengunggah klarifikasi Sebuah foto selfie ditambah dengan keterangan foto yang menjelaskan bahwa memang benar Masalah mereka sudah menempuh jalur damai Terlebih ia juga sedikit menyinggung komentar pahit warganet yang selama ini Seolah menitik beratkan masalah kepada cita-citata Di sisi lain tak jarang juga para penggemar cita memberikan dukungan Agar sang idola diberikan kesabaran menghadapi warganet yang sering melayangkan komentar miring Aktor tampan Lee Min Ho memang membuat para penggemarnya kelopok-kelopok Kalah melihatnya beradu akting di layar kaca televisi Apalagi Lee Min Ho sempat berkunjung ke Bali untuk menjalani sesi pemotretan pekan lalu Sehingga kehadiran pria berusia 32 tahun itu membuat heboh penggemarnya di tanah air Maklum dirinya sangat dirindukan penggemarnya karena baru saja menyelesaikan wajib militer selama 2 tahun lamanya Momen Lee di Bali pun juga mencuri perhatian warganet Kala dirinya mengunggah foto saat sedang tiduran di kursi santai Menikmati pantai di Pulau Dewata itu Uh, sontek saja melihat unggahan tersebut Banyak dari warganet yang terkesima melihat wajah tampan pria yang terkenal lewat drama Boys Over Flower ini Terima kasih telah menonton